Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fakir, Al-Wiyasigraf Jangan lupa untuk semua Share, subscribe Dan juga like video-video yang ada di CRTV Mudah-mudahan berkah untuk semua dan pastinya Bermanfaat untuk semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'um Bapak-bapak Para hadirin Jamaah solat Aisyah Dan solat sunah taraweh Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan keterbatasan waktu yang singkat ini Saya berusaha untuk memaksimalkan Penyampaian kultum atau kulsum Kuliah 10 menit Yang insya Allah saya akan sampaikan Saat perintah puasa Diturunkan Hal yang pertama Yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Kepada para sahabat-sahabat beliau Pada masa itu Sampai kepada kita saat ini Adalah menerangkan Keutamaan di bulan suci Ramadan Untuk menjawab sekaligus Mengentaskan khuat Pada saat itu yang dibangun oleh orang-orang Yahudi Yang tinggal pada saat itu Di Madinah Maka turunlah perintah berpuasa Di dalam surah yang kedua Yaitu surah al-Baqarah Ayat 183 Yang khusus Dan secara spesifik Disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ma'asyuran muslimin Jamaah Solat Aisyah Dan solat sunnah terawih Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan kali ini Saya akan menyampaikan Kulsum Persinya Persi para santri dan santriwati Kenapa saya menyampaikan Persinya Para santri dan santriwati Karena pada setiap kita Hampir semuanya Sudah hafal Dan selalu mendengar Tawusiyah dari para asatid Dan para kiai Serta para alim ulama Para hadirin Jamaah Solat Aisyah Dan solat sunnah Terawih Yang dimuliakan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Saya akan coba Mengulang Dan membacakan Ayat Firman Allah Yang berkaitan Dengan perintah puasa Yang Allah Sampaikan Secara spesifik itu Dalam surah al-Baqarahnya Yang kita sudah hafal A'udzubillahimina syaitanirrajim Ya ayyuhalladzina amanu Kutiba alaikumussiyam Kama kutiba alalladzina minqoblikum La'allakum tattaqun Di awal kalimat ini Persinya para santri Menggunakan kalimat Ya Ya adalah harpunida Yang selanjutnya Digunakan dengan kalimat Ayyuha Ayunya adalah munada Haknya adalah tanbih Penguat Pengingat Disebutkan di dalam Al-Quran Sebanyak Seratus lima puluh kali Dalam kalimat tersebut Dilanjutkan dengan kalimat Al-lazina Al-lazina disebutkan di dalam Al-Quran Sebanyak seribu delapan puluh kali Disebutkan di dalam Al-Quran Dilanjutkan dengan kalimat Amanu Kutiba Dihususkan Seruan ini disampaikan kepada orang yang beriman Dan dikatakan oleh Allah Dalam kalimat Kutiba Kutiba adalah Pi'il madi Asal katanya Kataba Tetapi Dimajuhulkan Dalam kalimat Pi'il madi Yang apabila Dimajuhulkan Maka dalilnya adalah Duma awaluhu Waputiha Ma qobla akhir Didomahkan awalnya Dan dipatahkan akhirnya Maka bimakna Litahkik Artinya adalah Pasti Alaikumusiam Diwajibkan atas kamu berpuasa Kalimatnya menggunakan Asyam Di dalam Al-Quran Menggunakan kalimat Asyam ini Sebanyak Sembilan kali Sebutan di dalam Asyam ini Di dalam Al-Quran Sembilan kali Allah gunakan Karena Asyam ini adalah Khusus Untuk Orang-orang Yang melaksanakan Ibadah puasa Yang secara Ada spesifiknya Di dalamnya Tidak menggunakan Kalimat Asawum Karena Asawum ini Kalimatnya Kata umum Dan diwajibkan Atas umat-umat Sebelum kamu Agar kamu Menjadi orang Yang bertakwa Ma'asyurul muslimin Jamaah Solat Terawih Dan Solat Isa Yang dimuliakan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Rumus Tafsir Mengatakan Jika ada Informasi Dalam Al-Quran Apakah Itu Berupa Perintah Ataupun Larangan Atau Sekedar Informasi Saja Namun Dibuka Dengan Kalimat Iman Maka Informasi Yang disampaikan Sekaligus Menjadi Ukuran Keimanan Seorang Hamba Tapi Yang perlu Kita Sangat Perhatikan Di dalam Ujung Kalimat Ini Menggunakan Kalimat La'alla Apa Itu Kalimat La'alla Versinya Para santri Mengatakan Bahwa Kalimat La'alla Adalah Harputarazi Imam As-Suyuti Mengatakan Dan Berkomentar Tentang Kalimat La'alla Ini Setiap Ada Satu Harapan Besar Tetapi Diawali Dengan Kalimat La'alla Ini Berarti Menunjukkan Bahwa Harapan Itu Tidak Mungkin Bisa Dicapai Kecuali Dengan Kesungguhan Maka Kalimat Di ujungnya Adalah La'allakum Tatakun Jadi Kaitan Puasa Itu Ada Kaitannya Dengan Kalimat La'alla Ini Kesungguhan Untuk Betul-betul Bisa Menjaga Daripada Nilai-nilai Puasanya Maka Maka Di dalam Hadis Mengatakan Kamin So'imin Laisalahu Minjui Wal'atas Berapa Banyak Orang Yang Berpuasa Tidaklah Dia Mendapatkan Apa-apa Melainkan Hanya Lapar Dan Haus Saja Karena Ada Kalimat La'alla Ini Jadi Maka Kalimat La'alla Ini Adalah Perlu Kesungguhan Kita Untuk Melaksanakan Ibadah Puasa Seluruh Anggota Tubuh Kita Ini Harus Berpuasa Mulut Berpuasa Tangan Berpuasa Mata Berpuasa Telinga Berpuasa Yang Jangankan Yang haram Yang halal Pun Menjadi Haram Apa Yang halal Menjadi Haram Di Siang Hari Kalau Kita Melihat Sirop Marjan Yang Sangat Ne'emat Haram Hukumnya Dan Halal Ketika Masuk Di Waktu Maghrib Mohon Maaf Sudah Sinyalnya Beberapa Kali Menunjukkan Kepada Saya Jadi Tidak Bisa Dilanjutkan Insyaallah Pada Pertemuan Yang Akan Datang Kalau Ada Kesempatan Kita Akan Lanjutkan Bahasan Kita Ini Terima Kasih Atas Segala Perhatian Mohon Maaf Atas Segala Kekurangannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh